Universitas Nasional Jakarta Selatan sedang melaksanakan sidang skripsi yang sudah dimulai sejak 19 Agustus sampai 27 Agustus 2024. Dan pada saat ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sedang melaksanakan sidang skripsi yang berlokasi di Blok 2 Lantai 4. Sidang skripsi sendiri diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Nasional guna menyelesaikan kuliahnya di akhir semester. Untuk sistem persidangan ini, mahasiswa atau mahasiswi akan diuji oleh dua dosen penguji dan ketua sidang skripsi. Dikatakan oleh Doktoral Aos Yuli Firdaus SIP MSI, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nasional sendiri mengadakan sidang skripsi dua periode dalam setahun, yaitu semester ganjil dan semester genap. Dan pada saat ini merupakan sidang skripsi semester genap tahun 2024. Baik, sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Visi PUNAS pada semester genap ini diselenggarakan dari tanggal 19 Agustus sampai 27 Agustus. Baik, sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Visi PUNAS pada semester genap ini diselenggarakan dari tanggal 19 Agustus sampai 27 Agustus. Baik, sidang skripsi tahun ini untuk semester genap tahun 2023-2024 memang jumlahnya lebih sedikit dari semester sebelumnya, sehingga durasi waktunya pun hanya 10 hari, dua minggu kurang dari tanggal 19 sampai 27 Agustus. Dikatakan juga bahwa pada semester genap ini jumlah mahasiswa mahasisunya lebih sedikit daripada semester sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu dua minggu untuk menyelesaikan sidang skripsi semester genap ini. Untuk persyaratan sidang skripsi sendiri, mahasiswa harus sudah mengambil 140 SKS ke atas dan tidak ada nilai D, serta lulus dalam tes Tufel. Untuk wisudanya sendiri, sesuai dengan kebijakan kampus, yaitu akan dilaksanakan dua kali dalam setahun. Perasaan saya cukup lega, cukup memuaskan juga, walaupun masih tetap ada revisian, karena tidak ada skripsi yang langsung jadi dengan sempurna, karena sebenarnya revisian sempurna adalah revisian yang diselesaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.